Sebagai Menteri Perbendaharaan Mesir Menteri Perbendaharaan Kalau hari ini nak kata Menteri apa itu? Menteri Perbendaharaan ya? Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi Lebih keuang lah itu Walaupun nama itu mungkin tak sama Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan Amin, Nyerobal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Indorek TV Oke teman-teman semua hari ini Kita masih lanjut lagi melihat Ustaz Aouni Mohamed ya Ada ceramahnya yang lumayan bagus ini Dari tajuknya ya Dan ini sumbernya baru ini guys Aku baru lihat ini sumber ini Yaitu adalah dari rekan kuliah channel Jangan lupa di subscribe rekan kuliah channel Wah ini sudah gede juga ini Rp25.000 ya Tajuknya Ustaz Aouni Mohamed Wasiat Negeri Mesir Bah, baru ini guys 17 Januari 2003 ya Masih belum banyak yang nonton ya Wasiat Negeri Mesir Kalau mengenai Negeri Mesir itu kan Banyak hal-hal yang menarik di Negeri Mesir lah Taulah kalian semua ya Kisah-kisah Nabi juga banyak juga di Mesir Kisah Fir'aun Terus Tamadun Islam juga banyak Berlatar belakang Mesir gitu ya Jadi Mesir itu negara yang spesial Nah ini dia wasiatnya Ini wasiat apa yang ada di ceramah Ustaz ini Tentang Negeri Mesir Kita akan lihat videonya seperti apa Dan semoga juga nanti video ceramah ini Ada manfaat untuk kita semua ya guys ya So langsung aja kita tengok ya Yuk Indah Alhamdulillah Oke ini dia guys ya Pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini Senantiasa diberkati dan dirahmati dari sisinya insyaAllah InsyaAllah Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian Marilah sama-sama kita membaca Merenung menghayati dan mentadabur Sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Yusuf Oh surah Yusuf Iaitu merujuk ayat yang ke-21 Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minash shaytan rajeem Al- strikes 15. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Surah Yusuf ayat 21 Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman Yang mana pada permulaan ayat ini saya sudah bahaskan Di dalam kuliah yang lalu dan insyaAllah kita menyambung ayat yang keseterusnya Tetapi secara sepintas lalu permulaan ayat ini menceritakan Tentang kisah seorang lelaki daripada Mesir Yang telah membeli Nabi Allah Yusuf AS Yang mana dikatakan lelaki tersebut bernama Kitfir Ataupun ada riwayat yang menyebut Kutfir Bahkan ada juga pandangan lelaki tersebut bernama Idfir bin Rohai Ada ulama yang mengatakan Idfir bin Ruaihab Yang mana berkedudukan sebagai wazir Iaitu Menteri Perbendaharaan Negara Mesir pada ketika itu Dan lelaki yang telah menjual Nabi Allah Yusuf AS Menteri ya Yang beli Nabi Yusuf itu ternyata menteri ya Menteri Perbendaharaan Nasir ya Oh iya ini zamannya Nabi Yusuf itu bukan zamannya Fir'aun ya guys ya Kalau nggak salah itu zamannya dinasti apa ya Tapi rajaannya bukan Fir'aun jadi selepas Nabi Yusuf kayaknya Fir'aun lagi Kayaknya seperti itu aku lupa guys zamannya dinasti apa gitu Ataupun nama penuh dia Malik bin Do'ar bin Buway bin Unuka bin Madian bin Ibrahim AS Dan pada malam ini kita akan menyambung apa yang diwasiatkan Bentar guys aku mau sambung lagi tadi yang masalah zaman Fir'aun tadi Ada satu zaman yang kerajaan Fir'aun itu diambil alih gitu Kekuasaannya oleh dinasti apa itu aku lupa guys dinasti apa gitu Setelah dinasti itu mengambil alih ada berapa ratus tahun mereka memimpin Mesir Nah itu zaman kekosongan Fir'aun kalau nggak salah ini guys ya Nah setelah itu mereka hancur lagi dan Fir'aun masuk lagi Jadi ada Fir'aun lagi kalau nggak salah seperti itu guys Mungkin kalian ada yang ingat itu dinasti apa tolong komentar di bawah ya guys ya Aku lupa guys nama dinastinya apa Apa yang dipesan oleh pembesar daripada negeri Mesir kepada ahli keluarganya Iaitu kepada istrinya dengan lafaz akrimi maswahu Iaitu berikanlah kepadanya Tempat dan kedudukan yang baik Yang dimaksudkan tempat dan kedudukan yang baik ialah Dia meminta kepada ahli keluarganya Supaya memberikan kepada Nabi Yusuf kedudukan yang baik Makanan-makanan yang baik Minuman-minuman yang baik Serta pakaian dan peralatan yang diperlukan oleh Nabi Allah Yusuf secara baik Dengan kata lain pembesar daripada Mesir tersebut Melakukan perkara yang dikatakan sebagai belas dan ihsan Terhadap Nabi Allah Yusuf alaihi salam Baik yang beli Nabi Yusuf ya Dengan menumpahkan Segala penuh kasih sayang dan rasa cinta Kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam Yang telah diangkatnya sebagai seorang anak di sisinya Baik kalau kita melihat Jadi bukan Nabi Yusuf jadi bukan dibeli untuk dijadikan budak ternyata Untuk dijadikan seorang anak ya Diangkat menjadi seorang anak ya guys ya Maswahu dalam bahasa Arab adalah berasal daripada kalimah sawah bil makan Sawah bil makan bermaksud bermungkin ataupun bertempat tinggal Di sesuatu tempat ataupun kawasan Yang mana Nabi Allah Yusuf diberikan kedudukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat kepada kami Ataupun kami mengambil mengangkatnya sebagai seorang anak Baik Perkataan daripada mudah-mudahan Ataupun semoga dia dapat memberikan manfaat kepada kami Adalah semoga dengan menjadikan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini Sebagai salah seorang daripada ahli keluarga mereka Yang mana Nabi Allah Yusuf ini dapat membantu Sebahagian daripada tugas-tugas harian mereka Sekiranya dia mempunyai kemahiran dan kemampuan Ataupun kita mengambil mengangkatnya sebagai seorang anak Baik Dalam isu ini Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami'li'ahka mil-Quran Telah menyebut dan menyatakan Sekiranya Ataupun seandainya ada orang yang mempertikaikan Ataupun bertanyakan Bagaimana mungkin lelaki tersebut menyebut hal demikian Sebab ayat menceritakan lelaki tersebut kata Kita akan mengambilnya sebagai seorang anak Tetapi kalau ada orang-orang yang mempertikaikan penjelasan tersebut Bagaimana mungkin pembesar tersebut nak jadikan Yusuf ini sebagai seorang anak Sedangkan Nabi Allah Yusuf Selepas dia dibeli Di pasar di negeri Mesir Maka dia menjadi budak Ataupun hamba yang dimiliki oleh lelaki tersebut Dan menjadikan hamba ini sebagai seorang anak Di kemudian hari adalah sesuatu hal yang bertentangan Kalau ada orang kata macam itu Jadi jawapannya ialah Sebelum Nabi Allah Yusuf ini diangkat Ataupun diambil Sebagai anak oleh pembesar Mesir tersebut Nabi Allah Yusuf AS Terlebih dahulu dimerdekakan oleh lelaki tersebut Ya betul jadi budak-budak zaman dulu kan Kalau mau diangkat jadi anak atau dimikahi gitu kan Harus dimerdekakan dulu kan Jadi tidak ada pemiliknya budak-budak zaman dulu ya Wah susah betul ya zaman dulu ya Zaman perbudakan itu ya Harus merdeka dulu gitu kan Jadi kayak orang itu kayak properti gitu ya Nak bagi mudah faham Bila kita ni orang kaya Kita ada banyak duit Kita beli seorang hamba di pasar Jadi otomatik bila berlaku Kayak barang manusia Hamba tersebut Budak tersebut Jadi milik kita Tetapi untuk kita angkat dia sebagai seorang anak Maka terlebih dahulu hamba atau budak yang kita beli tadi Kita merdekakan dia Dia dah jadi seorang manusia yang merdeka Kemudian barulah kita ambil Angkat dia sebagai seorang anak Dan hal tersebut adalah Merupakan suatu perkara yang biasa Dalam kepelbagaian suku-suku yang ada pada waktu itu Dia tak jadi satu keaiban Dia tak jadi satu masalah Dan kalau kita melihat kepada sejarah awal Islam sekalipun Rasulullah s.a.w. juga mempunyai seorang anak angkat yang asalnya adalah seorang hamba Iaitu sahabat besar Zaid bin Harissa Oh asalnya hamba eh Yang mana Zaid ni pada awalnya Sebelum Nabi berkahwin dengan Khadijah Dia adalah hamba kepada Khadijah Zaid ni Jadi bila Rasulullah berkahwin dengan Khadijah Maka Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi Supaya dia ni berkhidmat dan menolong Nabi Tetapi di kemudian hari Nabi memerdekakan dia Asalnya dia itu hamba Nabi merdekakan dia Kemudian ambil dia sebagai anak angkat Nabi Baru tahu aku itu guys Yang itu pun dah berlaku di awal Islam Jadi terbatallah pertikaian yang mengatakan hal demikian terhadap isu Nabi Allah Yusuf AS Baik, berkaitan dengan pengangkatan sebagai anak angkat Ada satu pandangan daripada Amdullah Ibn Abbas Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam tafsir beliau Sesungguhnya di waktu itu Lelaki tersebut bersama istrinya Masih belum lagi dikurniakan oleh Allah Walaupun seorang anak Hak kata pembesar hak beli dia tadi Dengan bini dia, isteri dia itu Waktu beli Nabi Yusuf itu Allah tak bagi anak lagi walaupun seorang Sebab itulah bila beli Nabi Yusuf Mereka angkat Yusuf jadi anak mereka Dan ada juga pandangan yang kedua Yang dibawa oleh Imam Al-Qurtubi Iaitu daripada Muhammad bin Ishaq Yang mana Muhammad bin Ishaq mengatakan bahawa Kitfir, nama lelaki yang beli Nabi Yusuf itu Tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita Ataupun istrinya dan tidak pernah memiliki anak Kenyanaan daripada Muhammad bin Ishaq Tidak berhubungan sama istrinya Kasih tukar istrinya ya Kenapa tidak berhubungan badan sama istrinya Ishaq ini ada disebutkan dalam tafsir yang lebih awal Iaitu tafsir Imam At-Tabari Kitabnya yang bernama Jami'ul Bayan Baik Seterusnya Ada juga pandangan Pandangan Daripada Amdullah Ibn Mas'ub Amdullah Ibn Mas'ub menyatakan Ada tiga orang Yang mana tiga orang ini Mempunyai firasat yang paling baik Amdullah Ibn Mas'ub ini sahabat Nabi Yang mana dia cukup terkenal Dengan sahibun na'lah gelaran dia Iaitu Orang yang menjadi tukang bawa capal Nabi Slipper Nabi Dan dia jugalah yang selalu mencari kayu sugi bagi pihak Nabi Kalau kata Nabi kehabisan kayu sugi Dialah akan panjat pokok sugi Pih-pih-pih-pih-ambik bagi kat Nabi Itu Amdullah Ibn Mas'ub Dan dia juga adalah seorang sahabat yang berani Dia antara yang paling awal Menyatakan keislaman dan keislaman dia Dan baca Al-Quran secara kuat-kuat depan pembesar-pembesar Quraish dulu Dia tak takut, dia tak tusuk-tusuk Dia tak sembunyi Islam dia Tapi dia baca kuat-kuat depan pembesar Quraish Itulah Amdullah Ibn Mas'ub Siapakah tiga orang Yang dikatakan mempunyai firasat yang paling baik Yang pertama dia kata Merujuk kepada pembesar daripada Mesir Yang beli Nabi Allah Yusuf ni Daripada perkataan dia tadilah Berkemungkinan dia dapat memberikan manfaat kepada kita Ataupun kita mengambilnya sebagai seorang anak Ini adalah merupakan firasat Firasat ni Maksud firasat ni benda duduk di depan Kita tak tahu apa nak jadi kat depan Tapi daripada perkataan dia Bila dia tengok Yusuf ini Mungkin Yusuf ni boleh memberi Ataupun mendatangkan manfaat dalam keluarga dia Dan nak angkat Yusuf ni Jadi sebagai seorang anak Sebab ada riwayat-riwayat dalam tafsir lain menyebut Sebelum dia beli Nabi Allah Yusuf ni Dia tanya Yusuf ni siapa Orang yang jual tu kata Yusuf ni adalah seorang hamba Yang dia beli daripada orang lain Bila melihat kepada wajah dan rupa Yusuf Seolah-olah dia mempertikaikan Kalaulah rupa Yusuf ni macam ni Perwatakan dia macam ni Aku yakin dan percaya dia ni bukan seorang hamba Tapi dia lebih daripada tu Walaupun kamu kata dia hamba Nak jual ke aku sebagai hamba Tapi tengok muka Yusuf ni bukan keluarga orang hamba Muka Yusuf kan bercahaya Muka Nabi Yusuf kan bercahaya gitu ya Ganteng gitu kan Tampan gitu kan ya Tapi setampan-tampannya Nabi Yusuf Banyak ustaz yang bilang Tetap menimbulkan fitnah ya guys ya Tapi kalau Nabi Muhammad Ketampanannya Keelokan wajahnya tidak menimbulkan fitnah ya guys ya Ini kayaknya ceritanya sebelum Nabi Yusuf Diangkat menjadi Nabi kayaknya guys ya Oke itu antara beberapa riwayat yang disebutkan Yang kedua yang paling baik firasat dia Ialah anak perempuan syu'i Yang mana dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas Menceritakan Waktu Nabi Musa dahulu Pernah melakukan kesilapan Dia pergi tertumbuk seorang lelaki bangsa Bikti Secara tak sengaja Akibat ataupun ekoran tertumbuk Sekali tumbuk Mati terus kawan tu Nabi Musa tumbuk Jadi akibat peristiwa tu Nabi Musa melarikan diri Buat sementara waktu Ke negeri Madian Sampai di negeri Madian tu Dia singgah di bawah sepohon-pohon Ada pokok di situ Jadi di dekat kawasan tersebut Ada sebuah telaga Sampai satu masa tertentu Ramai orang datang Semua nak ambil air Daripada punca telaga tadi Tapi yang orang perempuan ni Duk jauh-jauh tunggu Orang lelaki settle dulu Orang lelaki ambil air dulu Tujuan mereka ambil air ni Untuk kegunaan sendiri Dan bagi minum kepada Haiwan-haiwan gembalaan mereka Jadi Nabi Musa tanya kepada Perempuan tersebut Pasal apa? Duk jauh-jauh Tak pergi masuk tempat Ramai-ramai Berebut air tu Dia kata sebab lelaki ni Tubuh besar-besar Gagah-gagah Habis mereka dulu Barulah kami ni Perambil air Tapi biasanya Ambil air Hujung-hujung ni Dapat air yang tak berapa baik dah Air yang keruh Air yang tak elok Bercampur tanah dan selut Jadi mengenangkan kasihan Kepada wanita tadi Nabi Musa pun pergi Dalam ramai-ramai Jadi bila ramai-ramai ni Tengok air Besar tubuh Sedap tubuh ni Buka jalan Bagi ruang Dekat Nabi Musa Jadi Nabi Musa Ambil air tu Untuk tolong Bagi dulu Bagi awal Dekat wanita Yang sebelum ni Sentiasa lewat tadi Jadi bila kawan ni Balik awal Bapak ni Tanya Pasal apa hari ni Balik awal Selalu hari-hari Memang balik lewat Dia pun ceritalah Lebih kurang ada seorang Pemuda yang gagah Perkasa apa semua ni Tolong kami Kamu salah seorang Perjemput dia Datang rumah kita Nak ucap terima kasih Jadi pilah Jadi Nabi Musa Suruh perempuan ni Berjalan dahulu Di depan Tunjuk jalan Ni tempat orang kan Kita tak tahu Di tengah jalan tu Tiba-tiba Mari angin Sampai Terselak lah Sedikit kain wanita tersebut Sehingga menampakkan Betis dia Jadi untuk jaga Hal tersebut Menahan pandangan Nabi Musa kata Biar akulah Duk depan Tapi kalau aku Tersilak jalan Kamu tunjuk Ini bukan jalan Kok ni Aku duduk depan Aku duduk belakang Takut jadi Macam tadi Jadi bila Sampai di sana Dia cerita Dekat bapak dia Dalam ayat Yang ke-26 tu Surah Al-Qasas Boleh tengok Perkataan Anak perempuan syu'id tu Berkata salah seorang Daripada anak perempuan syu'id Wahai bapakku Ambilah dia Sebagai seorang Yang bekerja Untuk kita Sesungguhnya Yang paling baik Untuk mengambil Seseorang Yang bekerja Untuk kita Al-Qawiyyul Amin Seorang yang kuat Lagi terpercaya Jadi tu adalah Firasat Perempuan syu'id Yang ketiga Ialah Firasat Saidina Abu Bakar Yang mana Ketika Hujung-hujung Kehidupan Saidina Abu Bakar Dia telah Melantik Saidina Umar Sebagai Pengganti beliau Sekiranya Beliau wafat Jadi Abu Bakar Ini Khalifah Pertama Islam Tapi dia Mewasiatkan Supaya Kalau lah Dia meninggal Yang jadi Pengganti dia Ialah Saidina Umar Baik Di sini Adanya Pertentangan Daripada Hal tersebut Dikemukakan Oleh Imam Ada seorang Imam Pengarang Kitab Akham Al-Quran Iaitu Imam Ibn Arabi Jadi Ibn Arabi Ini bukan Ibn Arabi Hak Tasawuf Itu Hak Fususul Hikam Itu Ibn Arabi Lain Jadi Dalam Kitab Dia Akham Al-Quran Dia mengatakan Bagaimana Boleh Ulama-ulama Mufassirin Sepakat Membawakan Asar Ini Sebab Asar Ini Adalah Sesuatu Yang bertentangan Untuk Dikatakan Sebagai Firasat Kerana Dia mengatakan Firasat Ini adalah Satu ilmu Yang asing Dan tersendiri Sebagaimana Yang disebutkan Dalam surah Al-Hijr Tapi Dia bangkang Dua daripada Tiga perkara Tersebut Hak dia betul-betul Bersetuju Sebagai Firasat Ialah Yang nombor Satu Hak Pembesar Mesir Beli Nabi Yusuf Jadi Dia tak tahu Alah Kedepan Nak jadi Apa Itu Bahawa Betul-betul Firasat Tetapi Kes Nombor Dua Hak Kata Anak Perempuan Syu'id Bagaimana Nak dikatakan Itu Sebagai Firasat Sebab Dia telah Melalui Pengalaman Yang tersendiri Dia yang kata Nabi Musa Ini kuat Bukannya Firasat Sebab Dia tengok Nabi Musa Kuat Laku mana Ambil Ayat Itu Itu bukan Firasat Memang Tengok Depan Mata Kuat Dia Ambil Ayat Nak Kata Dia itu Jujur Dan Terpercaya Sebab Dia lalui Masa Berjalan Tadi Bila Terselop Kain Kawan Ini Takpelah Saya Duk Depan Benda Itu Dah Jadi Dalam Pengalaman Terjadi Hakkata Firasat Ini Benda Itu Tak Jadi Yang kita Kita Sebut Benda Itu Itu Baru Firasat Jadi Dia Bangkang Hak Nombor Dua Ini Sebagai Firasat Tetapi Lebih Kepada Pengalaman Yang Telah Dilalui Ini Kita Taklik Kata Firasat Begitu Juga Yang Nombor Tiga Bagaimana Nak Mengatakan Saidina Abu Bakar Berfirasat Terhadap Kepimpinan Saidina Umar Yang Keseterusnya Kerana Zaman Hidup Saidina Abu Bakar Dia Sentiasa Bersama Dengan Saidina Umar Dia Boleh Lihat Sendiri Kepimpinan Umar Lagu Mana Ilmu Umar Lagu Mana Kebolehan Umar Lagu Mana Kemahiran Umar Lagu Mana Jadi Sepanjang Pengalaman Dia Lalui Dengan Benda Benda Yang Disebutkan Tadi Barulah Dia Lantik Saidina Saidina Umar Dia Tengok Dah Nak Kata Firasat Lagu Benda Itu Lalu Firasat Ini Mari Orang Lain Tak Kenal Aku Tengok Gaya Dia Boleh Jadi Kita Tak Kenal Lagi Aku Nak Lantik Dia Boleh Nak Kata Firasat Sebab Kita Tak Pernah Kenal Dia Tak Berkenalan Dengan Dia Tak Tahu Dia Lagu Mana Itu Adalah Bangkangan Daripada Imam Ibn Arobi Dalam Kitab Dia Afqam Al-Quran Dia Juga Ada Hujah Dan Dalim Yang Logik Untuk Kita Terima Baik Berkenaan Firasat Ini Sebenarnya Bukan Tiga Orang Ini Saja Banyak Lagi Kisah Kisah Ulama Ataupun Orang Orang Yang Berfirasat Cuma Dibawa Mengenai Kis Pendapat Ibn Mas'uk Ini Dia Wak Mahi Tiga Contoh Imam Mazhab Kita Imam Syafi'i Juga Seseorang Yang Mempunyai Firasat Dan Pandangan Yang Tajam Imam Syafi'i Dia Terkenal Dengan Ilmu Fiqh Imam Syafi'i Juga Terkenal Dalam Bidang Kedokteran Sehingga Doktor Doktor Pada Zaman Dia Mengagumi Kehebatan Ilmu Kedokteran Imam Syafi'i Begitu Juga Dengan Ilmu Perbintangan Ilmu Nujum Yang Dipelajari Oleh Imam Syafi'i Pernah Diriwayatkan Dikatakan Bahawa Imam Syafi'i Dia Punya Seorang Sahabat Dia Punya Seorang Kawan Satu Hari Dia Bertemu Dengan Sahabat Dia Yang Mana Sahabat Kawan Dia Isteri Kawan Tengah Mengandung Jadi Bila Tengok Isteri Sahabat Dia Mengandung Firasat Tajam Imam Syafi'i Dia Kata Kepada Sahabat Dia Sesungguhnya 27 hari Lagi 27 hari Lagi Daripada Ini Isteri Kamu Akan Melahirkan Seorang Anak Dan Bila Anak Ini Lahir Di Paha Kiri Anak Tersebut Akan Terdapat Satu Tanda Hitam Sampai Detail Gitu Firasat Imam Syafi'i 27 hari Hitungan Harinya Sama Tanda Dipaha Imam Syafi'i Firasat Itu guys Kayak Sudah Lihat Masa Depan 27 Hari Lagi Isteri Kamu Beranak Dan Anak Lahir Di Paha Kiri Dia Akan Ada Satu Tanda Hitam Tetapi Yang Menyedihkan Selepas Bayi Lahir 24 Hari Dia Akan Meninggal Dunia 27 Hari Lagi Nak Beranak 24 Hari Lepas Itu Meninggal Tiba Tiba Jadi Betul Betul Apa Yang Diprediksikan 27 Hari Lepas Itu Beranak Sungguh Kawan Itu Tapi 24 Hari Sudah Meninggal Selepas Itulah Imam Syafi'i Dia Tak Mau Berfirasat Pada Orang Dan Kemudian Dia Membakar Kitab Kitab Tentang Hal Tersebut Dia Bakar Kitab Kitab Tentang Hal Tersebut Berarti Firasat Itu Bisa Dipelajari Ada Kitab Kitab Ya Ada Kitab Kitab Guys Tentang Firasat Itu Bisa Supaya Firasat Kuat Itu Kuat Sudah Kayak Melihat Masa Depan Itu Firasat Imam Syafi'i Bayangin Sampai Hitungan Hari Dengan Tanda Di Paha Kalau Firasat Setinggi Itu Luar Biasa Takut Jadi Bahaya Jadi Sungguh Dia Jadi Sungguh Dia Jadi Sungguh Agak Agak Lepas Jadi Sungguh Orang Tak Mai Jumpa Kita Itu Bahaya Contoh Kita Kata Ustaz Anak Saya Ada Ambil Periksa UPSR Tahun Jadi Saya Berfirasat Anak Hang Dapat 5A Tiba-tiba 5A Sungguh Dia Tak berhenti Itu Dia Kata Sukanya Ustaz Ustaz Habak Itu 5A 5A Sungguh Dia Tak berhenti Lepas 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 SMP Dia Bawa Agak Agak SMP Lepas 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 Tanya Abau Sing Lepas Lepas Masa Abau Sing Kauin Seorang Lagi Bila Kita Kata Kauin Seorang Lagi Agak Dia Berhenti Setakat Dia Mari Tanya 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 Tarikh Dia Mari Lagi Tanya Contoh Dia Tak Berhenti Lepas Kita Tanya Tanya Agak Orang Mana Dia Tak Habis Kalau Betul Bertepatan Kalau Tak Betul Dia Senang Cerita Awal Lagi Dulu Pun Salah Dia Tak Main Okey Luar biasa Perasaan Imam Sopi Wa Kadhalika Makkanna Li Yusufa Fil Ard Walinu Allimahu Min Ta'wil Al-Ahadis Dan Demikian Pulalah Kami Memberikan Kedudukan Yang Baik Kepada Yusuf Di Atas Muka Bumi Yang Di Bumi Mesir Baik Pada Kalimah Waqazalika Dan Demikian Pula Kaf Tu Waqazalika Huruf Kaf Tu Dia Berada Pada Posisi Posisi Nasab Yang Membawa Makna Sebelum Ini Kami Yang Telah Menyelamatkan Nabi Allah Yusuf Daripada Saudara Saudara Oh Ya Yakni Sebelum Ni Saudara Saudara Yusuf Telah Melakukan Agenda Dan Perancangan Untuk Bunuh Nabi Yusuf Walaupun Allah Telah Memalingkan Niat Bunuh Yusuf Itu Dengan Cara Membuang Nabi Yusuf Dalam Sumur Atau Telaga Tapi Sebelum Ni Kami Menyelamatkan Yusuf Daripada Saudara Saudaranya Kami Juga Yang Telah Menyelamatkan Yusuf Daripada Sumur Dan Telaga Tempat Nabi Yusuf Dibuang Oleh Saudara Saudaranya Ini Juga Pernah Kurek Konspirasi Saudara Saudara Nabi Yusuf Yang Ingin Membunuh Nabi Yusuf Untuk Menjadikan Yusuf Dan Mengangkat Yusuf Sebagai Anak Mereka Dan Kali Ini Demikian Pula Kami Memberikan Kedudukan Yang Baik Kepada Yusuf Yang Mana Di Kemudian Hari Yusuf Diangkat Sebagai Menteri Perbendaharaan Mesir Menteri Perbendaharaan Kalau Hari Ni Nak Kata Menteri Menteri Perbendaharaan Menteri Keuangan Menteri Ekonomi Lebih Keuangan Walaupun Nama Mungkin Tak Sama Jadi Nabi Yusuf Diangkat Menjadi Menteri Pembendaharaan Juga Di zaman Mesir Aku baru Faham Jawatannya Jawatannya Aku baru Faham Jawatan Nabi Yusuf Di Mesir Menjaga Hal-hal Yang bersifat Perekonomian Ataupun Perbendaharaan Satu-satu Negara Baik Seterusnya Dan Kami Kami Akan Mengajarkannya Min Ta'wilil Ahadis Daripada Ilmu Ta'wilil Ahadis Apa dia Ta'wilil Ahadis Ulama' Ulama' Menyebut Sebagai Ilmu Ta'bir Mimpi Kami Akan Mengajarkan Kepada Nabi Allah Yusuf Ini Ilmu Ta'bir Mimpi Walaupun Ada Dua Pandangan Yang Dikemukakan Oleh Imam Al-Qurtubi Imam Qurtubi Mengemukakan Dua Pandangan Berkaitan Ayat Tersebut Satu Sebagaimana Yang menjadi Kelaziman Yang digunakan Oleh Ulama' Ulama' Mufassiri Allah Subhanahu Ta'ala Akan Mengajarkan Kepada Nabi Allah Yusuf Ilmu Ta'bir Mimpi Itu Satu Ada Juga Pandangan Lain Langsungnya Ta'bir Mimpi Tafsir Mimpi Arti Mimpi Takbir Mimpi Kata Ustaz Ini Yang Menyebutkan Bahawa Yang Dimaksudkan Dengan Ta'wil Ahadis Ialah Kami Memberikan Kedudukan Yang Baik Kepada Yusuf Supaya Kami Dapat Mewahyukan Kepadanya Firman Firman Kami Jadi Yang Dimaksudkan Di sini Allah Akan Mewahyukan Kepada Yusuf Firman Firman Dengan Kata Lain Yusuf Diangkat Menjadi Seorang Nabi Dan Rasul Dan Kami Kami Akan Mengajarkan Kepadanya Tafsiran Dan Ta'wilan Bagi Wahyu Yang Disampaikan Kepada Beliau Dan Ini Juga Sebagai Mana Berlaku Kepada Junjungan Besar Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Yang Menurunkan Wahyu Melalui Perantaraan Malaikat Jibril Alayhi Salam Kepada Nabi Muhammad Tapi Tak Cukup Dengan Wahyu Saja Tak Cukup Dengan Ayat Ayat Ataupun Nas Al-Quran Sahaja Tetapi Ayat Ayat Ini Perlu Difahami Dengan Baik Jadi Siapa Yang Akan Jadi Penerang Siapa Yang Akan Jadi Penjelas Bagi Ayat Al-Quran Yang Turun Pada Nabi Orang Yang Sama Nabi 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 Yang Jadi Tukang Perjelas Tukang Memberikan Penjelasan Bagi Ayat Ayat Contoh Ayat Nabi Akan Tafsirkan Ayat Bagi Tau Dekat Sahabat Nabi Akan Perjelaskan Ayat Tujuan Dia Kepada Sahabat Begitu Juga Dengan Nabi Nabi Yang Lain Sebagaimana Yang Disebutkan Tadi Kami Akan Mewahyukan Kepada Yusuf Dan Memberikan Penjelasan Kepadanya Dari Sudut Tafsir Dan Takwil Baik Seterusnya Wallahu Ghalibun Ala Amrih Dan Allah Yang Berkuasa Terhadap Setiap Urusan Urusannya Allah Yang Berkuasa Terhadap Setiap Urusannya Baik Di sini Ada Perbezaan Pandangan Dan Khilaf Di Kalangan Ulama Pertama Ialah Tentang Pembahasan Kalimah Ataupun Lafaz Amrih Urusannya Allah Berkuasa Ke atas Setiap Urusannya Ha Yang Bari bawah Hi itu Domer Kembali Kepada Siapa Jadi Pandangan Yang Pertama Menyebut Domer Hi itu Kembali Kepada Allah Pandangan Yang Kedua Menyebut Domer Itu Kembali Kepada Nabi Allah Yusuf Jadi Ada Dua Urusan Kita Faham Antara Kedua Domer Tersebut Macam Ini Pertama Kita Ambil Pandangan Pertama Hi itu Domer Kembali Kepada Allah Jadi Ayat Dia Akan Berbuny Wallahu Ghalibun Ala Amrihi Allah Berkuasa Terhadap Setiap Urusannya Nya Itu Kembali Kepada Allah Dengan Kata lain Tidak Ada Sesuatu Pun Ataupun Tidak Ada Makhluk Pun Yang Dapat Menguasai Allah Dalam Setiap Urusannya Bahkan Allah Sendirilah Yang Berkuasa Ke atas Tiap Tiap Ataupun Segala Urusannya Hanya Hanya Dengan Menyebutkan Kalimah Kun Fayakun Jadi Maka Jadilah Dia Itu Yang pertama Jadi Yang pertama Menunjukkan Keumuman Manakala Pandangan Yang kedua Lebih Bersifat Kekhususan Bila Kata Domer Kata Ganti Nama Tadi Kembali Kepada Yusuf Dia akan Jadi Bunyi Macam Ini Dan Allah Berkuasa Dan Allah Berkuasa Ke atas Urusan Yusuf Itu Kembali Pada Yusuf Allah Berkuasa Ke atas Urusan Yusuf Dia jadi Khusus Urusan Yang disebutkan Dalam Ayat Ini Seolah-olah Urusan Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Iaitu Apa Urusan Yang terkait Dengan Allah Allah Yang Menjaga Nabi Yusuf Alayhi Salam Allah Yang Memerhatikan Nabi Yusuf Alayhi Salam Allah Yang Mengawasi Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Sehingga Dia tidak Bergantung Kepada Selain Daripada Allah Yang Dia bergantung Yang Dia berharap Hanya Semata-mata Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Setiap Tipu Daya Ataupun Pengkhianatan Yang dilakukan Keatasnya Langsung Tidak 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 Berjaya Merosakkan Pendirian Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Baik Kalau kita Tengok Yang pertama Tadi Kita ambil Bahawa Allah Ini berkuasa Atas Setiap Urusannya Dan Salah Satu Daripada Setiap Urusan Allah Urusan Nabi Yusuf Sebahagian Kecil Duk Dalam Keumuman Urusan Allah Hak Besar Cuma Pandangan Pertama Dia Sebut Umum Segala Urusan Yang Berkaitan Dengan Allah Itu Semua Mutlak Di atas Kehendak Dan Kekuasaan Allah Jadi Kita Ambil Hak Kecil Salah Satu Daripada Urusan Allah Adanya Urusan Nabi Yusuf Kalau Nak Ambil Pandangan Hak Kedua Dia khusus Maksudnya Nak cerita Dalam Ayat Ini Ialah Urusan Allah Dengan Nabi Yusuf Tanpa Menafikan Dan Menolak Selain Daripada Khususnya Urusan Ini Allah Juga Ada Urusan Lain Yang Lebih Umum Itu Benda Sama Cuma Lebih Umum Dan Khusus Dan Dalam Menanggapi Ayat Ini Imam Kurtubi Mengatakan Bahawa Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkuasa Ke atas Setiap Urusannya Dia sebut Cerita-cerita Dia Riwas Apa yang Pernah Berlaku Kepada Nabi Allah Yusuf Sebelum Contoh Banyak Dia sebut Panjang Tapi Saya Sebutkan Beberapa Perkara Yang Dibawa Oleh Imam Kurtubi Dalam Tafsir Dia Jadi Berpaksikan Kepada Ayat Tadi Dia Memang Memulakan Dengan Wallahu Ghalibun Ala Amri Dan Allah Berkuasa Terhadap Setiap Urusannya Sebagaimana Pernah Suatu Ketika Dulu Pada Awalnya Bapak Kepada Nabi Allah Yusuf Iaitu Nabi Yaakob Alaihissalam Pernah Pernah Meminta Kepada Anaknya Yusuf Supaya Mendiamkan Menyembunyikan Tentang Mimpinya Terhadap Saudara Saudara Dia Dulu Awal-awal Cerita Nabi Yusuf Di depan Nabi Yusuf Bermimpi Dalam Mimpi Nabi Yusuf Nabi Yusuf Lihat Ada Sebelas Bintang Sebelas Bintang Matahari Dan Bulan Tunduk Sujud Kepada Nabi Yusuf Jadi Nabi Yusuf Cerita Pasal Mimpi Dia Kepada Bapak Dia Jadi Bapak Dia Pesan Jangan Cerita Jangan Cerita Mimpi Ini Pada Orang Lain Lebih Lagi Pada Saudara Saudara Kamu Tetapi Atas Kehendak Allah Juga Atas Urusan Allah Juga Sampai Nabi Yusuf Sendiri Menceritakan Hal Tersebut Kepada Saudara Saudara Dia Padahal Kalau Kita Kira Bapak Dia Pesan Jangan Cerita Tapi Atas Urusan Dan Kehendak Allah Jadi Tercerita Juga Hal Tersebut Pada Adik Beradik Sehingga Mereka Berkeinginan Untuk Membuluh Nabi Allah Yusuf Dan Melakukan Pengkhianatan Terhadap Beliau Yang Kedua Disebutkan Allah Juga Berkuasa Di Atas Urusannya Yang Mana Ketika Mereka Mengkhianati Nabi Allah Yusuf Mereka Pulang Kepada Bapak Mereka Pada Waktu Malam Di Dalam Ayat Mereka Mendatangi Bapak Mereka Quran Prediksikan Waktu Mereka Jumpa Bapak Mereka Buat Siang Tapi Malam Itu Balik Tapi Allah Cerita Wajau Abahum Isha'an Waktu Isha'an Yang kita dah sebut Waktu Isha'an Isha'an Iyam Dalam Keadaan Menangis Tapi Tangisan Tangisan Apa Real Tangisan Tangisan Buaya Tangisan Buaya Seolah-olah Bersedih Bahawa Adik Kami Terleka Kami Terlalai Kami Tak Jaga Dia Betul-betul Sehingga Adik Kami Dapat Dimakan Oleh Serigala Apa Bukti Adik Kamu Dimakan Oleh Serigala Ini Bapak Baju Nabi Yusuf Dan Baju Itu Pula Ada Tumpukan Tumpukan Darah Bukti Dia Kena Gigit Kena Kekah Dekat Serigala Tetapi Allah Juga Yang Berkuasa Atas Urusannya Sehingga Nabi Ya'kob Tidak Tertipu Dengan Air Mata Buaya Dan Pembohongan Mereka Mereka Buat Berhati Hati Tetapi Lapan Hak Paling Besar Ialah Baju Itu Elok Saja Ada Darah Tapi Takde Kesan Koyakkan Dah Kata Serigala Makan Mestilah Baju Akan Koyak Baju Itu Elok Darah Saja Ada Darah Itu pun Tipu Darah Itu pun Palsu Secara Logika Dan Resional Seolah Betapa Cerdiknya Serigala Hak Makan Yusuf Bila Dia Tangkap Nabi Yusuf Tanggal Dulu Baju Nabi Yusuf Seolah Lagu Jadi Allah Jugalah Yang Berkuata Atas Urusan Dia Sampai Pembohongan Itu Jelas Di Mata Nabi Allah Yaakub Alaihissalam Sehinggakan Ada Dalam Ayat Disebutkan Janganlah Kamu Memandang Baik Perkara Buruk Yang Dilakukan Oleh Kamu Sesungguhnya Kesabaran Yang Baik Adalah Kesabaran Aku Terhadap Allah Terhadap Apa Yang Menimpa Diri Aku Dan Allah Juga Berkuasa Terhadap Urusannya Apa Dia Sehinggakan Niat Mereka Itu Nak Menjauhkan Yusuf Daripada Bapak Mereka Nak Menghilangkan Ingatan Bapak Mereka Terhadap Yusuf Tetapi Yang Terjadi Sebaliknya Walaupun Yusuf Benar-benar Dah Tiada Pada Depan Bapak Mereka Penglihatan Bapak Mereka Bukanlah Menghilangkan Ingatan Bapak Mereka Terhadap Yusuf Alang-alang Anak Aku Dah makan Serigala Dah Jauh Tak Tahu Kemana Aku Pun Tak Berapa Nak Ingat Tetapi Kuasa Allah Juga Yang Menjadikan Selepas Peristiwa Itu Bukan Kata Dia Hilang Ingatan Atau Tak Mau Lupakan Yusuf Tetapi Makin Makin Teringat Makin Rindu Kepada Yusuf Tak Berjaya Juga Rancangan Kita Rancangan Kita Nak Jauhkan Yusuf Dengan Bapak Lepas Hilang Ingatan Bapak Terhadap Yusuf Tapi Dengan Hilang Itu Makin Kuat Nabi Ya'kob Teringatkan Nabi Yusuf Dan Allah Juga Berkuasa Terhadap Setiap Urusan Dia Iaitu Menjadikan Mereka Niat Mereka Pada Awalnya Setelah Buat Perbuatan Tersebut Mereka Nak Kembali Bertawab Itu Hebat Sebelum Lagi Mereka Buat Terhadap Yusuf Mereka Rancang Kita Kita Bawa Kita Akan Kembali Bertawab Mereka Ada Niat Nak Bertawab Tetapi Apa Yang Jadi Allah Telah Melupakan Tawab Mereka Dan Mereka Terus Menerus Melakukan Dosa Sehingga Tempoh Yang Cukup Lama 70 Tahun Dan Juga Yang Berkuasa Menjadikan Ataupun Memberikan Kedudukan Yang Baik Kepada Yusuf Sehingga Mengangkat Yusuf Sebagai Seorang Habib Pemerintah Ataupun Menteri Perbendaharaan Mesir Sehingga Akhirnya Mereka Sendiri Pun Datang Menemui Yusuf Dalam Keadaan Bersujud Kepada Yusuf Dan Mengakui Kesalahan Kesalahan Serta Kesilapan Mereka Datang Kepada Nabi Yusuf Saudara-saudaranya Akhir-akhirnya Karena Lihat Nabi Yusuf Sudah jadi Menteri Pembendaharaan Mereka Sujud Sama Nabi Yusuf Begitu Baru Hak datang Itu Siapa Bapak Dia Sekali Mereka Sekali Kemudian Adik Beradik Dia Yang Inilah Terbukti Mimpi Nabi Allah Yusuf Dulu Bahawa Sebelas Bintang Itu Meruntuk Kepada Saudara Dia Bulan Dan Matahari Itu Adalah Kedua Dua Ibu Bapak Artinya Betul Juga Dari Mimpinya Waktu Masih Sebelum Dibuang Sama Saudaranya Itu Sebelas Bintang Yang Bersujud Ternyata Itu Artinya Matahari Sama Bulan Itu Bapak Ibunya Nabi Yusuf Bersujud Semua Sama Dia Artinya Baru Faham Seterusnya Ayat Yang Terakhir Tetapi Sebahagian Besar Ataupun Kebanyakan Besar Daripada Manusia Tidak Mengetahui Hakikat Tersebut Baik Disini Adanya Tiga Pandangan Ulama' Berkaitan Tentang Penafsirannya Pertama Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahui Hakikat Tersebut Adalah Merujuk Kepada Mengetahui Dan Melihat Perkara-perkara Yang Bersifat Ghaib Yang Dimaksudkan Dalam Ayat Mengikut Pandangan Pertama Takda Siapa Di kalangan Manusia Yang Tahu Perkara-perkara Ghaib Apatah Lagi Melihat Perkara-perkara Ghaib Kecuali Yang Sesuai Dan Diizinkan Oleh Allah Jadi Kalau Allah Tak izin Memang Secara Umum Manusia Tuh Tak Akan Tahu Perkara Ghaib Dan Tak Akan Dapat Melihat Perkara Ghaib Jadi Kalimah Yang Digunakan Di Sini Ialah Aksara Kebanyakan Kebanyakan Di Sini Bermaksud Kesemuanya Semua Manusia Tak Boleh Tahu Perkara Ghaib Tak Boleh Tengok Perkara Ghaib Dengan Dalam Kelosa Kita Sebut Kecuali Yang Bersesuaian Dan Diizinkan Oleh Allah Manakala Pandangan Yang Kedua Ialah Dikatakan Sebahagian Manusia Sebahagian Manusia Tidak Mengetahui Sebahagian Besar Tetapi Ada Juga Jenis Manusia Aliran Ni Berpandangan Hak Jenis Peseng Dia Sikap Dia Suka Nak Mencari Cari Ataupun Mengetahui Tentang Perkara Ghaib Dan Nak Tengok Perkara Ghaib Secara Umum Kita Boleh Faham Bahawa Manusia Hak Ramai Ramai Ada Sebilangan Ada Sebahagian Itu Walaupun Perkara Ghaib Ni Tak boleh Tahu Dia Suka Nak Cari Perkara Ghaib Nak Tahu Perkara Ghaib Kalau Boleh Nak Tengok Sebahagian Perkara Ghaib Tetapi Disebutkan Ada Sebahagian Kecil Ini Diberikan Keizinan Oleh Allah Kita Tak Nafi Benda Itu Ada Orang Itu Boleh Tahu Perkara Ghaib Sebahagian Diperlihatkan Oleh Allah Sesuai Dengan Izinya Perkara Ghaib Tapi Hatu Minority Tapi Dia Sebut Ayat Ni Kebanyakan Tidak Mengetahui Hak Ramai Ramai Hak Umum Biasa Itu Tak Tahu Itu Pandangan Yang Kedua Manakala Pandangan Yang Ketiga Ialah Kebanyakan Daripada Manusia Memang Tidak Mengetahui Yang Ghaib Itu Merujuk Kepada Dua Iaitu Satu Pandangan Ketiga Sebut Golongan Golongan Musyrik Yang Tidak Mengetahui Hakikat Yang Sebenar Dan Yang Kedua Ialah Orang Orang Ataupun Golongan Yang Tidak Mempercayai Takdir Allah Satu Golongan Musyrik Yang Kedua Golongan Yang Tidak Mempercayai Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habis Ya Jadi Kita berhenti Dulu setakat Ni Mudah Mudahan Walaupun Kita Baca Cuma Satu Ayat Ayat Agak Panjang Dapat Memberikan Sedikit Kefahaman Dan Penjelasan Kepada Kita Berkaitan Dengan Ayat Yang Kita Baca Dan Tafsirkan Sebagaimana Sumber Sumber Yang Disebutkan Tadi Terutamanya Daripada Tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' Li'ah Kamil Quran Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Kefahaman Memberikan Tafsir Al-Hidayah Ambil ceramahnya Banyak ilmunya Banyak manfaat Semoga juga Video ini bermanfaat Untuk kalian semua Dan Kalau kalian merasa Bermanfaat Jangan lupa di-share Ke teman-teman kalian Ke social media kalian Supaya lebih banyak Yang mendapatkan manfaat Dari ceramah ini So nanti kita tengok lagi Cerama-cerama Ustadz yang lainnya Jadi stay tune terus Di IndoreakTV Terima kasih juga Untuk teman-teman Yang sudah menjadi Member VIP Channel ini Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sayonara Sayonara Sampai Berjumpa Lagi Eh